Intro 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 Sama yang paling penting sih Kalau misalnya ada pasangan yang nikah Kok belum hamil-hamil Setahun dua tahun, paling enggak Laki-lakinya harus cek sperma dulu Karena sering selama ini kan Oh gangguan sweet punya anak, perempuannya aja yang dicek Laki-lakinya enggak mau gengsi Padahal gangguan kesuburan itu Penyebabnya pada laki-laki dan perempuan itu Hampir sama besar Jadi 33% karena faktor wanita 33% karena faktor pria Sisanya lagi itu karena faktor gabungan Antara laki-laki dan perempuan Oke Tapi biasanya yang paling sering itu memang Yang disalahkan itu perempuannya Nah itu mungkin karena Kebiasaan ya Ini perempuannya nih Padahal laki-lakinya juga bersumbangsi Ini penting dalam proses kesuburan Wanitanya subur Kalau laki-lakinya enggak subur Ya sulit Tapi di kita sudah bisa Cek kesuburan atau cek sperma itu Alhamdulillah sudah bisa ya dok ya Di rumah sakit kita bertugas di kantok Sekarang di rumah sakit ulin Saya sudah ngerapiin gimana caranya pemeriksaan lab Ini sudah sesuai standar lah dari apa yang diajarkan Dan sesuai dengan anjuran dari WHO 2021 Oke Ya para pemirsa Penggemar riwak bakar ya Kita sudah tahu ya Kalau mau cek kesumburan Laki-laki Yang wanita bisa juga Kalau wanita kedokter kandungan tuh Oh kedokter kandungan Nanti di USG segala macam gitu Oke Pertama yang laki-laki ya Bisa datang ke Banjarmasin Untuk cek spermanya Tapi Bisa dijelasin gak ke penggemar tuh Penggemar riwak bakar Jumlah sperma Yang tidak subur itu berapa Yang subur itu berapa Atau kalau berlebihan gitu Misalnya Kadarnya itu yang normal 3 juta sampai 7 juta lah misalnya Tapi lebih dari segitu Nah itu gimana efeknya itu kira-kira Jadi kalau sperma itu ada 3 komponen yang penting ya Yang pertama itu adalah jumlahnya Atau sering disebutnya konsentrasinya Idealnya jumlah sperma itu harus di atas 15 juta Oh Dirain cuma 3 juta Kedikitan dok Jadi kalau di bawah 15 juta Kita sebutnya rendah nih Gangguan dari jumlah Ya Idealnya jumlahnya harus banyak 15 juta Ya Dan ternyata Ada peneliti dok Dia meneliti sperma Pada orang Eropa tahun 60-an Dibandingkan dengan 2010 Ternyata orang-orang tahun 2010 ini jumlahnya menurun drastis Oh Hampir 50% Jadi orang tahun 60-an tuh sperma nya 50 juta Sekarang cuma kisaran 25 jutaan Ini diperkirakan karena polusi semakin meningkat Gaya hidupnya semakin gak sehat Makanya gangguan kesuburan semakin meningkat Apalagi yang thermal ya Itu juga Panas menuruh dong Kan sering ya Kita Menjaga Kantong sperma nya itu Kantong buah zakar kita ya Gak boleh terlalu panas Gak boleh terlalu panas Pake calon dobel Gak Atau sauna Kalau untuk laki-laki yang program amel Saya gak ngajudkan Nah itu kalau misalnya Ini kan sering nih Naik sepeda motor tuh Kelamaan gitu Ada pengaruhnya Gak Kalau yang ada pengaruhnya Secara lebih signifikan Itu mungkin Kalau menggunakan sepeda dok Oh sepeda Karena sepeda kan Lebih keras dok Itu kan Gesek-gesek buah zakar Iya Tapi kan banyak juga yang Sedelnya Ya Diganti lebih empuk Mungkin bisa pertimbangan Ya Ini mah mengurangi Betul Cuman biasanya Banyaknya kan kalau yang udah jadi kan Udah keras Tambah lagi calonannya ketat Lagi dok ya Wah itu udah panas segala macam Jangka waktunya lama itu Kalau untuk yang program hamil Saya kurang menyarankan Oh iya Ini nih Informasi penting ya Buat baker ya Apa sih istilahnya baker ya Gweser Gweser ya Sorry sorry Gweser ya Buat Gweser nih Hati-hati nih Pertama sadelnya dibikin yang Lebih empuk Lebih empuk Kemudian Celananya jangan terlalu ketat Iya Nah waktunya nih Gweser tuh boleh berapa sih Dan harus istirahat dulu kira-kira Supaya nggak rusak Jadi Kalau misalnya sedang program hamil Dan memang spermanya ada gangguan sih Saya malah nyuruh untuk istirahat Oh sepedanya Ganti aktivitas fisiknya Kalau mau dengan yang Tanpa ada bikin gesekan pada buah zakar Misalnya lari Lari Berenang Senang 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 Atau apapun itu Biar Lebih optimal lagi Produksi spermanya Ya Itu ya Buat para penggemar Gweser tuh Kalau memang Kalau sudah anaknya banyak nggak apa-apa Silahkan Silahkan aja Mau berjam-jam boleh Tapi kalau yang masih anaknya jarang Atau pengen punya anak lagi Bapak-bapaknya tuh harus hati-hati tuh Jangan terlalu banyak ya Gweser Nah itu waktunya kira-kira bolehnya Berapa menit Berapa jam gitu Yang disarankan sih paling nggak kurang dari 30 menit dok Oh baru sampai mana tuh Nah itu dok biasanya kan jauh ya dok ya Dari PAL 1 sampai gambut Oh iya dari PAL 1 sampai gambut Iya Gak sampai Gak sampai Gak sampai dok ya Oh 37 itu Hah 37 Belum Belum sampai gambut Kalau udah disini Iya ya Berapa kilo ya 30 menit Dak berapa kilo dak 30 menit kamu nggak 30 menit kamu nggak 30 menit kamu Tadi kan olahraga yang merugikan ya Kayak naik sepeda Apalagi berlama-lama lebih dari 30 menit Itu mengurangi kesuburan ya Produksi spermanya berkurang Bagi yang pengen subur Terutama laki-laki ya Kira-kira Olahraga apa Biasanya yang Harus Dilakukan Sehingga Bisa meningkatkan kesuburannya Kalau saya sih Sukanya Olahraganya yang Ritmik gitu dok Sangat menganjurkan Kayak misalnya Lari Atau berenang Atau senam Apapun itu ya Yang penting dia Dilakukannya juga dalam dosis yang pas Saya nganjurkan sih seminggu Paling nggak 2-3 kali Dengan durasi 30-60 menit Jadi nggak yang terlalu over trend Jadi juga nggak nganjurkan misalnya Sampai yang muscle building Segala macam Orang itu merekomendasikan Jadi yang orang-orang yang suka Oh gitu Apalagi kalau sampai suntik hormon itu Bahaya dok Spermanya bisa Bisa hilang gitu Orang-orang yang suntik Biasanya apa sih Yang mereka gunakan Yang bisa membahayakan Biasanya mereka menggunakan hormon testosteron Oh testosteron Cuman hormon testosteron Karena diinjeksi dari luar Di buah zakar Testosteronnya jadi rendah Akibatnya Spermanya jadi hilang Gitu Makanya penyalahgunaan hormon itu Kalau pospervisi dokter Bisa mengganggu Kesungguran pria Oh iya Berarti ya Bagi yang Pengen ototnya gede Kemudian disuntik Dengan testosteron Iya Soalnya kalau udah anaknya banyak Oke lah Jangan juga dok Oh iya Penyalahgunaan Iya Sekarang efeknya apa ini Jangka pendek Atau jangka panjang lah Kalau kita sering suntik testosteron Tuh bagi yang Yang gemar ya Yang suka Seperti itu Kira-kira apa Efek sampingnya Ya efek sampingnya Tentu bisa mengganggu fungsi sperma Ya dok ya Atau nanti malah bikin Produksi darahnya berlebihan Bila itu kan bisa mengganggu Aliran darah ya dok ya Karena testosteron itu dia Merangsang pembentukan sel darah merah Oh Betal ya darahnya Jadi kalau penggunaan testosteron yang sembarangan itu gak dianjurkan Saya sendiri sih menterapi testosteron Tapi hanya pada orang-orang yang memang hormonnya rendah Oh ya Dan ada gejalanya Misalnya gangguan fungsi ereksi Itu cocok untuk diterapi Oh gitu ya Jangan-jangan Sebenarnya ini jadi Anu ya Jadi Membingungkan ya Dia Jadi Jantan gitu Anunya Tegaknya kuat Nah Ini karena senamnya Atau karena senti testosteron Iya Untuk sih as normal Kita jaga range-nya normal Iya Itu Makanya Ya kalau mau pakai Hormon testosteron Sebaiknya Jangan inisiatif sendiri lah Betul Harus atas konsultasi dokter ya Bagian itu Tapi ada juga yang gak pakai sih Sebenarnya Di orang-orang yang senang Apa ya Body Di building ya istilahnya Oke Tapi Ngomong-ngomong nih Ini agak Pribadi ya Agak pribadi Sudah meningkah? Wah Berat nih dok? Belum dok Belum Udah punya cawan? Wah belum nih dok Belum juga Nah ini kesempatan nih Buat Waduh Buat pemirsa dan pembuatan Riwak Bakar nih Ini ada kita pakar Masih muda Ganteng lagi Waduh Ini baru pakar teori ini dok ya Pakar teori Tinggal prakteknya Tinggal prakteknya Siap siap Nanti kalau banyak pasennya Insya Allah bisa mempraktekkan Dan bisa mengevaluasi ya Siap dokter Nah Buka lowongan? Lowongan kerja atau lowongan? Agak susah ya Atau Enggak ini Kalau seudonya ya Seudonya Jangan-jangan Normal 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 Alhamdulillah Normal Alhamdulillah Normal Sekarang Ganeka-aneka Jangan-jangan Kita masih On the track ya On the track Alhamdulillah dong Soalnya dikhawatirkan Ahli andrologi Padahal untuk mempelajari diri sendiri Karena dirinya gambaran Aduh Jangan-jangan Insya Allah normal Aduh Aduh Atau ada rencana Untuk aman Atau Seketemunya aja Kita kan ikhtiar sambil jalan Oh iya sih Tapi temen-temennya Ini yang Temen-temennya udah banyak ya Iya betul Temen-temennya udah banyak Ini dok Sibuk benernya Masih minat Atau masih terus Hobinya Mengembangkan hobi main musik Iya masih dok Jadi sampai sekarang Masih ngembangkan di bidang produksi musik Juga Bidang di bidang digital Gitu-gitu Masih jalan sih dok Oh Kalau ngatur waktu Anta praktek dengan Hobi main musiknya Biasanya sih Saya Kalau udah selesai kerjaan di rumah sakit Baru tuh Melunjukkan hobi Biar gak stress banget dok Oh iya Karena kita kadang Pusing ya dok ya Udah seharian Kita pengen ada Pelariannya yang lain Baru saya Berjain di bidang lain yang ada hobi-hobi saya Oh iya Alat musik yang dikuasainya Utamanya gitar Yang kedua keyboard dok Sisanya menyesuaikan tuh Gitar, keyboard Oh Menyesuaikan bassnya Iya betul Kalau untuk mengarasmen lagu Biasanya enak Pakai apa itu Biasanya lewat keyboard Pakai keyboard dok Biasanya pakai komputer Jadi pakai komputer Ada bunyi drum Bunyi segala macam Cukup dari main keyboard aja Oh jadi bisa dimanipulasi Dari situ Masuk-masukin dulu Kalau enak Kalau dibikin note-nya Iya betul Gitu Jadi banyak berhayal gitu dok Saya gak ngerti loh Masih lagu-lagu banjar Masih Masih dok Atau temanya akan dirubah gak Misalnya tema-tema remaja Selain tadi kan budaya Tema-tema remaja Nah kalau tema-tema remaja Kita emang gak menjiwai Ini lagi eksperimen nih dok Berbagai tema-tema gitu dok Apalagi Biar apa ya Biar bisa semua tema ke cover Di lagu banjar ini dok Iya Karena Apalagi emang Trendnya ya Kalau Trend kan Bisa dilihat lah Kayak musik-musik Apa yang lagi trend tuh K-pop udah lewat Iya K-pop Karena musik tiktok dok Musik tiktok Nah ini Apa namanya Lagi ngetrend ya Iya Tapi sebenernya di FK kita juga ada Beberapa mahasiswa itu Yang juga seneng Musik tiktok Iya Tapi mungkin insya Allah Bisa kolaborasi ya Betul dokter Sama dokter juga bisa kolaborasi Oh Saya bagian apanya Bagian dirijiannya aja Aduh dirijian Karena saya gak bisa nyanyi Nah kalau main gitar juga Yang ada chordnya Nah baru bisa Bisa dah tadi kita belajar Naik turunnya gak bisa Iya Kalau kunci dasarnya C atau D gitu Naik turun Berubah kunci Gak bisa naik turun Iya Jadi cuma genjreng-genjreng Yang penting happy-happy dok Ya itu makanya Saat ini Di rumah sakit Ulin ya Itu nyantolnya Masih di Objin Objin dok Jadi disini saya di Poliklinik Kesuburan Dabung sama senior Ada dokter Iwan Spesialis kandungan Sama dokter Saufi Spesialis kandungan Keduanya beliau itu Konsultan fertilitas Oh ya Fertilitas untuk wanita Jadi saya membantu disana Dan kita kan memang di Banjarmasin Ulin ini Bisa ngerjakan sampai Inseminasi dok Inseminasi itu sperma Yang disemprotkan Kedalam rahim Oh gitu Itu sudah mulai dicoba Sudah dari lama sebetulnya Dokter Iwan Dari 2008 Oh 2008 Salah satu layanan unggulan Di rumah sakit Ulin ini Ketika saya masuk Saya tuh mulai merapikan Sistematikanya gimana Supaya bisa keberhasilannya Lebih optimal lagi Gitu Halo Ya Ini Dari para Pemirsa ya Yang pengen Promil Atau program hamil Gak usah jauh-jauh lagi Kalau dulu Kayaknya harus ke Surabaya Insya Allah Sekarang kita sudah Di Banjarmasin Sudah ada Jadi kalau mau Bikin program hamil Gak usah jauh-jauh Merima BPJS gak? Nah sayangnya itu Infertilitas Atau gangguan keseluruhan Udah ada Peraturannya gak bisa Masuk ke BPJS Oh itu sayangnya Iya Emang harus disiapin ya Betul Udah berapa Pasien Atau tingkat keberhasilannya Sudah berapa persen? Nah kalau secara teori Memang Inseminasi Atau penyemprotan sperma Kedalam rahim Itu keberhasilannya Kira-kira sekitar 15-20% Iya Tapi biasanya Sebelum inseminasi Kita coba dulu Bisa hamil alami Enggak tuh Terapi dulu Kalau kurang bisa hamil alami Kita sarankan inseminasi Kalau misalnya Gak berhasil inseminasi 2-3 kali Kita sarankan Langkah selanjutnya Bayi tabung Oh bayi tabung Tapi kalau bayi tabung Sayangnya Belum ada prasaran Jadi masih harus ke luar kota Biasanya Jadi baru inseminasi Semoga nanti bisa Iya Siap Kita kembangkan Nanti Mudah-mudahan Ada pihak-pihak yang Tertarik Invest Invest Terserah lah Dari Direkturnya Di pihak-pihak ketiga Yang berminat Untuk investasi Di situ Mudah-mudahan Bisa jalan Oke Itu ya Terima kasih Makasih banyak Nanti kita masih bisa Jumpa lagi Iya Dengan senang hati dok Terima kasih banyak Udah diundang Senang mampir ke Departemen kebedah sini Sudah ya Kita memang punya acara Tiwak Bakar ini Karena kita akan datangkan Para pakar-pakar Sehingga bisa Mengedukasi Masyarakat Demikian Kita Perjumpaan kita Dengan Dr. Jeffrey Spesialis Andrologi Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa Di Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum